Berbagai teka-teki soal nasib Anies Baswedan, jelang pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 masih terus bergulir. Sebelumnya, PDIP dirumorkan akan mengumumkan Anies sebagai Bacakup Jakarta, berpasangan dengan ex-gubernur Banten Rano Karno pada Senin 26 Agustus 2024 lalu. Namun, meskipun Anies sudah datang ke DPP-PDIP dan mengenakan baju berwarna merah, tidak ada pengumuman untuk Pilkada Jakarta sama sekali. Lantas, kenapa Anies tak kunjung diusung oleh partai berlambang banteng itu? Atau malah PDIP justru batal mengajukan Anies sebagai calon? Ketua DPP-PDIP Jarod Saiful Hidayat membenarkan kalau Anies sempat berkunjung ke kantor pusat PDIP pada hari Senin dan bertemu dengan Rano Karno. Tetapi pertemuan Anies dan Rano Karno disebutnya untuk membahas soal Jakarta ke depan. Yang menilai wajar keduanya saling berdiskusi karena satus mereka sebagai mantan gubernur Jakarta dan Banten. Jarod juga memastikan Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan bakal paslon di Pilkada Jakarta 2024 dalam satu atau dua hari lagi. Yang mengatakan Megawati akan mengumumkan Cagup dan Cagup Jakarta bersamaan dengan calon kepala daerah lain. Lalu muncul kabar bahwa PDIP akan mencalonkan Pramono Anung dan Rano Karno untuk Pilkada Jakarta. Menurutnya keputusan Megawati untuk menentukan calon kepala daerah yang diusung PDIP tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Untuk itu, Jarod meminta semua pihak untuk bersabar karena hak prerogatif ada di tangan Megawati. Itu kewenangan hak prerogatif dari Ketua Umum. Maka sabarlah sedikit satu dua kali. Pasti Ketua Umum akan menyampaikan siapa yang nanti akan dicalonkan di KKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Mana lagi yang belum provinsi ya? Misalnya. Yang paling penting kan itu ya. Jarod menegaskan PDIP akan mengutamakan kadernya lebih dulu untuk diusung pada Pilkada 2024. Lalu, apakah peluang Anies maju di Pilkada Jakarta resmi tertutup? Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komar Binwatu pun menyatakan, partainya tidak menutup peluang untuk mendukung toko eksternal. Dia juga menegaskan pesan Megawati yang mengatakan agar tidak ada pihak yang hanya ingin menumpang populeritas partai untuk mencapai tujuan pribadi. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komar Binwatu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!